Pemperiksa turis Jerman terlihat mengantre untuk menjalani tes COVID-19 di Bandara Palma de Mallorca, Spanyol, Senin 29 Maret 2021. Mereka dites sebelum kembali ke Jerman setelah pemerintah memperlakukan persyaratan bagi semua penumpang maskapai dengan hasil negatif. Tempat pemeriksaan didirikan oleh pusat medis swasta di Bandara Sonsen yang menawarkan berbagai jenis tes COVID-19 seperti tes PCR, antigen, atau antibody biasa. Ada kekhawatiran yang meningkat atas peningkatan perjalanan selama musim liburan Paskah setelah maskapai penerbangan menambahkan satu penerbangan ke Pulau Mallorca di Spanyol, di mana tingkat infeksi di bawah ambang batas. Ribuan warga Jerman diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Mallorca selama periode liburan Paskah setelah Berlin menghapus wilayah itu dari daftar risiko virus corona. Pariwisata asing ke Spanyol anjok 80% tahun lalu menjadi 19 juta pengunjung terendah dalam setengah abad karena pembatasan pandemi global secara dramatis membatasi perjalanan internasional. Dari Spanyol, kontributor Nusantara TV melaporkan.